Perserikatan Naga Api Jilid II. Mulutnya berbicara, tangan Chiabok pun ikut bicara dan sudah terulur untuk menyentuh dagu putri Tongtian itu. Sebagai putri sebuah keluarga persilatan yang terkenal dan dihormati orang, betapapun gadis itu tidak sudi menerima penghinaan sekeji itu. Kesabarannya yang ditahan-tahan dari tadi kini telah mencapai puncaknya. Ketika tangan Chiabok hampir menyentuh dagunya, di luar sadarnya William mengayunkan tangannya dan menampar muka Chiabok sekuat tenaga. Tau-tau muka Seng Kongcu yang tampan itu telah hangus sebelah, dari sela-sela bibirnya pun menetes darah. Orang-orang yang melihat kejadian itu sering tak berteriak kaget, bahkan William sendiri juga terkejut setelah menyadari apa yang telah dilakukannya. Ia telah menampar putra kesayangan Chia Taijin di hadapan mati orang banyak. Ada sepercik penyesalan di hati gadis itu, namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Orang-orang yang ada di tempat itu pun segera menyingkir pergi, mereka tahu akan ada kejadian hebat di tempat itu. Anak kesayangan Chia Taijin itu tentu tidak terima dipermalukan di depan umum, namun lawannya sebagai putri Ki yang setai hiap yang terhormat itu pun tentu juga tidak akan menyerah dihina mentah-mentah begitu saja. Segera di tengah jalan itu bagaikan terbentuk sebuah arna yang cukup luas, orang-orang hanya berani menonton dari kejauhan. Chia Bok memang menjadi sangat murka, nanundam diam dia pun heran setelah mendapat kenyataan bahwa gerakan Tong William ternyata demikian cepat dan mantap pula. Chia Bok pernah berkelahi dengan Tong Wisyang dan hasilnya adalah sama kuat, maka dengan dasar pikiran itu Chia Bok merasa yakin dapat mengungguli adik-adik Tong Wisyang itu. Tetapi Chia Bok tidak tahu bahwa meskipun Tong Wisyang merupakan anak tertua, kepandaian silapnya justru lebih rendah dari adik-adiknya. Sebabnya ialah karena Wisyang lebih suka keluyuran bersama teman-temannya, sedang. Adik-adiknya lebih tekun dalam berlatih di rumah. Sebagai seorang yang biasa di San Yung Puji di Anyang Xia, Chia Bok menjadi sangat marah oleh kejadian itu. Bentaknya, gadis si Tong tidak tahu diuntung, kau rupanya sedang menjerumuskan seluruh keluargamu sendiri ke jurang kewancuran. Nih rasakan. Sambil membentak, Chia Bok pun langsung reneng-irimkan sebuah jotosan ke muka Tong William dengan pukulan Chiong Tian Pau, meriam menjebol langit. Sedikitpun ia tidak ingat lagi bahwa yang dihadapinya adalah seorang perempuan muda berumur belasan tahun. Beberapa orang Anyangsa terkejut melihat pukulan seganas itu, siapapun tahu bahwa pukulan Chia Bok itu sanggup menghancurkan beberapa lapis papan. Diam-diam para penonton itu menduga bahwa muka William yang cantik itu tentu akan ringsek seketika. Yang terjadi ternyata tidak seperti yang diduga oleh sebagian besar para penonton. Dengan tangkas Tong William memiringkan kepalanya sambil mengebaskan tangannya. Kakinya tidak bergeser sedikitpun dari tempat berdirinya, tapi pukulan Chia Bok telah dapat dilakannya dengan manis. Terdengar gumaman kagum dari penonton. Sebaliknya Chia Bok kaget bukan main, ketika tangannya tertangkis dan ia merasakan seluruh tenaga pukulannya amblas bagaikan batu besar tercebur ke dalam kubangan lumpur. Kiranya Tong William telah memainkan ilmu silat hui Soat Sin Chiang, pukulan sakti salju terbang, ilmu andalan perguruan Soat San P yang berasas dengar kelemasan mengatasi kekerasan. Meskipun gadis itu belum melatihnya sampai tingkat tertinggi, tetapi sudah cukup kalau hanya untuk meladani jagoan tanggung macam Chia Bok. Dengan garang Chia Bok menyusulkan lagi sebuah jurus hek hao utiaukan, harimau buas melompat parit, tapi William berhasil menangkisnya sambil berputar ke samping dan menariknya. Tubuh Chia Bok seketika terseret dan terhuyung, dan sebelum ia sempat memperbaiki diri, tendangan William telah mendarat di tubuh Chia Bok dengan telaknya. Tak ampun lagi. Chia Bok jatuh terduduk. Cepat Chia Bok melompat bangun kembali dengan muka merah padam. Teriaknya kepada kedua pengawalnya, Lohok dan Ongbun, ringkus perempuan siluman ini. Kedua pengawal Chia Bok ini pun sejenis manusia yang sudah biasa berbuat sewenang-wenang kepada kaum lemah, apalagi kini hanya menghadapi gadis semungil Tong William, maka mereka sangat memandang rendah. Lohok langsung menggunakan gaya cakarelang untuk menyerang ke dada gadis itu. Anjing-anjing yang menjemukan, desis William dengan kemarahan semakin berkobar. Dengan langkah-langkah seringan kupu-kupu beterbangan, ia berlincahan menyelinap di antara tubuh lawan-lawannya yang besar-besar itu. Terdengar suara gedebak-gedebuk dua kali, dan tahu-tahu kedua lelaki bertubuh besar itu telah jatuh mencium tanah, keadaan mereka jauh lebih konyol dari tuannya. Para penonton memang sering melihat loho dan ombun yang galak itu dihajar oleh Tong Wixiang, tetapi itu tidak mengerankan sebab Wixiang adalah seorang lelaki yang bertubuh ke Karpula. Tapi alangkah janggalnya kini melihat kedua tukang pukul ciabok yang garang-garang dan kuat-kuat itu kini dihajar oleh seorang gadis 17 tahun. Beberapa orang penonton terpaksa menekap mulutnya erat-erat, karena kuatir suara tertawa mereka terdengar oleh orang lain. Begitu melompat bangkit kembali, loho tanpa malu-malu lagi menarik keluar golok yang tergantung di pinggangnya. Sudah bulat tekadnya untuk mencincang gadis itu di hadapan pendudukan yang sia, untuk mengembalikan pamur di Rinfa yang sudah merosot itu. Tetapi ia kalah cepat oleh ciabok yang terlebih dulu telah menerjang kembali ke arah. Tong Wilian dengan serangan bertubi-tubi. Meskipun hatinya terbakar oleh kemarahan, namun kali ini ciabok berkelahi dengan lebih berhati-hati, agar tidak mendapat malu untuk kesekian kalinya. L.A.U. Hock lalu mengalihkan sasarannya pada diri Tong Wi Hang yang masih berdiri di luar arena dengan tenangnya. Dalam anggapan loho, manusia kutub buku macam Tong Wi Hang pasti akan dapat dibereskannya dalam waktu singkat. Tak terduga, sebelum loho menantangnya, malah Tong Wi Hang yang lebih dulu menantangnya, biarkan Kong Cuba Ngormu itu dajar oleh adikku. Dua ekor kerbau macam kalian ini biarlah menjadi bagianku saja. Agaknya putera kedua Tong Tian ini sudah lupa pesan ayahnya untuk tidak mencari perkara kepada pihak ciabok. Tong Wi Hang merasa bahwa ciabok sudah keterlaluan dalam menghina adiknya, sehingga perlu dihajar. Rasakan goloku teriak loho sambil membacokan goloknya ke arah kepala Wi Hang. Gerakannya membawa desingan kuat menandakan orang ini memang bertenaga besar. Sayang bacokan yang demikian mengerikan itu tidak mengenai apapun, kecuali mengenai tanah bekas tempat berdiri Tong Wi Hang beberapa detik yang lalu. Dan sebelum loho memperbaiki keadaan dirinya, Wi Hang telah menggerakkan kedua tangannya secara serentak, tangan kiri menghantam pergelangan tangan loho yang memegang golok dan tangan kanan menghantam pelipis. Tangan Wi Hang memang kelihatan halus dan tidak begitu berotot, Namun begitu mengenai pelipis loho, maka sekali lagi si tukang keperuk itu harus mencium tanah. Tukang pukul yang satunya lagi, Ong Bun, tenaganya tidak sehebat rekannya, tapi Ong Bun lebih licik. Ia pun telah menghunus goloknya dan diam-diam membabat pinggang Tong Wi Hang dari arah belakang. Tapi serangan gelapnya itu dapat ditangkap oleh telinga Wi Hang yang tajam. Cepat Wi Hang menggeser tubuhnya sedikit, dan tanpa menengok ia. Melakukan gerakan sederhana kau tuwi hoan tuwi, menekuk lutut sambil menendang ke belakang. Tendangannya tepat mengenai pergelangan tangan Ong Bun dan memaksa tukang pukul yang licik itu melepaskan senjatanya. Ong Bun kaget dan bermaksud kabur, tapi langkahnya masih kalah cepat dari tendangan Wi Hang berikutnya yang mendarat di pinggangnya, sehingga Ong Bun terlempar jungkir balik dan menimpa loho yang sedang berusaha untuk merayap bangun. Maka kedua tukang pukul yang garang itu pun merayap-rayap di tanah dengan runyamnya. Dalam pada itu Chiabok dan Tong Wilian telah bergebrak belasan jurus. Ilmu silat yang dimiliki Chiabok merupakan ilmu campur aduk, hasil didikan beberapa guru silat yang dibayar oleh ayahnya. Meskipun demikian, tidak gampang bagi Wilian untuk mengalahkannya, sebab Chiabok cukup tangkas dan bertenaga besar pula. Jika tadi Wilian berhasil menampar Chiabok, itu hanya karena Chiabok tidak siap akan mendapat perlakuan seperti itu. Kini setelah Chiabok bertarung dengan hati-hati dan cermat, maka keunggulan Wilian tidak begitu mencolok lagi. Setelah bertempur sekian lama, timbulah niat Chiabok untuk mencoba sebuah ilmu baru yang didapatnya dari Tae Yong Tojin. Ilmu ciptaan Tae Yong Tojin sendiri itu diberi nama Tok Jan Jiu, tangan ulat berbisa, sebuah ilmu beracun yang dapat digolongkan ke dalam ilmu sesat. Gara-gara ilmu beracunnya yang telah meminta korban orang-orang tidak berdosa inilah maka Tae Yong Tojin telah dipecak dengan tidak hormat dari Butong Pei yang dikenal sebagai perguruan kaum lurus. Begitu Chiabok mengeluarkan ilmu Tok Jan Jiu-nya, maka telapak tangannya pun perlahan-lahan berubah warna, makin lama makin biru kepucat-pucatan, dan kini sambaran angin pukulannya membawa bau yang pahit asam. Itulah ciri hasilmu pukulan beracun itu. Tong Wilian sadar bahwa pertempuran mulai memasuki tahap yang berbahaya, kini pukulan Chiabok buka cuma dapat mematahkan tulang tapi juga dapat meracuni tubuh lawannya. Kini Wilian semakin berhati-hati dan tidak mau sembarangan beradu tangan dengan Chiabok. Untunglah bahwa gadis itu lebih lincah dari lawannya, sedang ilmu pukulan Hui Soat Sin Chiang-nya pun merupakan ilmu silat yang tidak kalah ampunya dari Tok Jan Jiu. Karena itu masih sulit ditentukan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Makin lama Chiabok makin ganas. Suatu ketika ia membentak keras dan melancarkan sebuah serangan serempak dengan kedua tangannya. Yang satu mencengkeram ke arah tenggorokan, yang lainnya mencengkeram ke arah ulu hati. Mendapat serangan seganas itu, Tong Wilian pun menjadi marah, katanya dingin, kau rupanya menghendaki nyawaku, baiklah, aku pun tidak akan sungkan-sungkan lagi padamu. Cepat gadis itu bergeser sambil mengebaskan lengan bajunya sehingga tangan Chiabok terseret ke samping, lalu Wilian balas. Menghantam ke tulang bunda Chiabok dengan sebuah pukulan Hui Soat Sin Chiang. Agaknya Chiabok sangat yakin akan keampuhan jurusnya itu, sehingga dalam penyerangannya itu ia sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk menerima serangan balasan lawannya. Pikirnya, lawan tidak mungkin lolos lagi dari jurus maut itu pun. Maka alangkah terkejutnya Chiabok ketika lawannya bukan saja berhasil mengelak bahkan melancarkan serangan balasan yang hebat pula, hantaman Wilian tepat mengenai sasarannya. Terdengar suara berderak perlahan seperti suara kayu patah, lengan kanan Chiabok segera terkulai patah. Metu Chiabok kini memancarkan dendam kesumat yang luar biasa, namun mukanya justru memucat dan berkeringat dingin karena menahan perasaan sakit yang tidak tertahankan lagi. Sesaat Chiabok berdiri menggertak gigi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba ia melompat mundur dan kabur pulang ke rumahnya, dua orang tukang pukulnya yang masih merayap-rayap di tengah jalan itu tidak digubrisnya sama sekali. Orang-orang yang menonton kejadian itu mulai ribut memberikan pendapatnya masing-masing. Ada yang menyatakan kegembiraannya, pantas sekali anak Chiabok itu menerima ganjarannya. Si Metu Keranjang itu dengan mengandalkan kedudukan ayahnya telah mengganggu rumah tangga keponakan perempuanku, sehingga keluarga yang berbahagia itu kini telah berantakan. Orang lainnya menanggapi, ku kira dulu hanya si bandel Tongwish yang itu saja yang dapat menandingi Chiabok. Siapa kira adik-adik Tongwish yang malah lebih hebat dari kakaknya? Nama Tongwish yang dan Chiabok merupakan dua nama yang sama-sama tidak disukai oleh orang-orang Anyangsyah, karena masing-masing merupakan pemimpin gerombolan anak-anak muda yang bersaingan dan sering membuat kerusuhan. Namun betapapun orang-orang Anyangsyah masih lebih membenci kepada Chiabok, sebab tidak sedikit perempuan-perempuan kota Anyangsyah yang telah dihancurkan nama baiknya atau masa depannya. Sedang perbuatan Tongwish yang masih belum sejauh itu, kenakalan-kenakalannya hanya terbatas seperti makan tidak membayar, berjudi, berkelahi, meskipun pembunuhan yang baru saja dilakukannya itu cukup menggemparkan. Sementara itu Tongwish yang telah menegur adik perempuannya, Alian, kau turun tangan terlalu berat. Aku setuju bahwa si Bangor itu harus dihajar, tahu seharusnya cukup hajaran ringan saja dan jangan sampai cacat seumur hidupnya. Wilian sadar bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan akibat yang hebat. Sesaat ia termangu-mangu tak mampu menjawab teguran kakaknya, tapi akhirnya ia menyahut juga, aku pun menyesal sekali telah terseret arus kemarahanku. Aku lupa diri karena dia menyerangku dengan sangat ganas. Tetapi aku tidak akan menyusahkan ayah, sekarang juga. Aku akan menemui Chia Taijin untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku ini. Melihat penyesalan adiknya itu, Wihang tidak tega untuk memarahinya lagi. Cepat dipegangnya tangan adiknya, lalu katanya, sudahlah, jangan melakukan tindakan yang tergesa-gesa. Ayah Chia Bok memang sedang mencari-cari alasan untuk mengenyahkan kita, biarpun kau ingin bertanggungjawab sendiri juga sulit. Lebih baik kita pulang dulu dan merundingkan semua tindakan kita dengan ayah dan ibu. Gadis itu akhirnya menurut bujukan kakaknya. Kedua kakak beradik itu segera membatalkan niatnya untuk berbelanja dan melihat-lihatan yang sia. Dengan bergegas mereka melangkah pulang ke rumah mereka yang terletak di luar kota kecil itu. Sepanjang perjalanan pulang, kepala Tong Wilan tertunduk terus-menerus, perasaan menyesal masih saja menggayut dalam hatinya. Ia sadar bahwa dengan terlukanya Chia Bok, apalagi luka berat yang dapat mengakibatkan cacat seumur hidup, maka kedudukan keluarga Tong akan semakin dipersulit. Bukan saja karena Chia Tubun kini punya dua orang jago silatandalan, tapi juga karena Chia Tubun punya hubungan yang akrab dengan contoh, Panglima Daerah, untuk wilayah Kiyangse. Ketika mereka tiba di rumah, mereka menjumpai ayah mereka sedang berada di halaman sambil mengamat-amati beberapa pohon bunga kesayangannya. Pendekar ini jadi tercengang ketika melihat kedua anaknya pulang dengan muka murung. Segera Tong Tian menduga adanya sesuatu yang tidak beres. Hi, masakan kalian begitu cepat pulang tanyanya dengan pandangan menyelidik. Wilian tergagap dan menundukkan kepalanya, ia tidak dapat segera menjawab pertanyaan ayahnya itu. Tong Wi Hang ikut-ikutan jadi gugup pula, namun akhirnya dia menyahut juga, Ayah, kami minta maaf karena telah melupakan pesan ayah. Di kota kami, bertemu dengan putra Chia Tai Jin dan dua orang pengiringnya yang berusaha mengganggu Alian. Kami sudah sekuat tenaga menahan diri dan menghindari keributan, tapi akhirnya perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi, dan Alian, telah, telah melukai putra Chia Tai Jin itu. Air muka Tong Tian seketika menunjukkan kerut luar biasa ketika mendengar laporan itu, namun akhirnya ia hanya menarik napas panjang dan mencoba menenangkan debaran hatinya. Tanyanya kepada anak gadisnya, benarkah Alian? Dengan kepala tetap tertunduk Wilian menjawab, benar ayah. Chia Bok bermaksud menghinaku dan mempermalukan aku di hadapan orang banyak, aku terpaksa membelah diri. Dan karena ia menggunakan ilmu pukulan berbisanya, aku mengimbanginya dengan Hui Soat Sin Chiang. Tong Tian tidak sampai hati memarahi kedua anaknya itu tidak gampang marah. Jika sampai anak gadisnya itu memukul orang, tentu orang itulah yang keterlaluan. Apalagi Tong Tian telah mendengar pula bagaimana sifat Chia Bok itu, terutama jika berurusan dengan wanita. Yang disesalkan Tong Tian hanyalah kenapa tadi ia tidak melarang saja kepergian anak-anaknya itu, agar tidak terjadi peristiwa seperti ini. Tiba-tiba pendekar tua itu berkata sambil menarik nafas, baiklah, sekarang juga aku akan menemui Chia Tubun. Aku akan meminta maaf lebih dulu meskipun bukan kita yang memulai perselisihan. Berurusan dengan orang semacam dia memang tidak mudah, tapi semoga semuanya berjalan dengan baik. Tong Wi Hang dan adiknya menjadi cemas mendengar niat ayahnya itu. Kata William, tetapi itu sangat berbahaya buat ayah, ia dapat saja memutar balikan kenyataan untuk mencari-cari alasan. Ayah, akulah yang bersalah, izinkanlah aku yang menemui Chia Tubun untuk menjelaskan kejadian ini. Tidak, sahut ayahnya tegas. Jika ia memang ingin menyingkirkan kita, apapun alasan kita tentu akan ditolaknya, kau atau aku. Yang datang ke sana juga tetap sama saja. Tetapi jika aku sendiri datang ke sana, barangkali ia masih memberi muka kepadaku. Tetapi tindakan ayah itu sangat berbahaya bagi ayah sendiri, kata Wihong. Di rumahnya, saat ini Chia Tubun punya dua orang jago andalan yang tangguh. Ayah ajaklah kami. Tidak, sekali lagi Seng ayah menjawab dengan tegas. Aku akan pergi ke sana sendiri. Bahkan aku pun tidak akan membawa pedang, untuk menunjukkan maksud baikku ingin menyelesaikan persoalan secara damai. Andai kata orang Chia itu masih ngotot tidak ingin damai, hem, apa boleh buat, ku kira tulang-tulangku ini masih cukup keras untuk melayani mereka. Ayah, Serui Hang dan William serempak. Sudahlah, aku punya perhitungan sendiri dan tidak bertindak membabi buta. Ingat pesanku, jangan mengejutkan ibumu dan jangan melangkah keluar dari pintu rumah ini selama aku belum pulang. Kedua anaknya itu pun akhirnya menyerah. Mereka tahu bahwa ayah mereka masih memiliki sifat-sifat yang keras mirip orang-orang muda, meskipun usianya sudah setengah abad. Sekali ayah mereka mengambil keputusan, siapapun jangan harap bisa merubahnya. Akhirnya kedua anak itu cuma berpesan, harap ayah berhati-hati. Wajah tongtian yang keras itu kini menjadi lunak dan lembut, katanya sambil menepuk bahu kedua anaknya, Nah, sekarang masuklah kalian. Jangan melanggar pesanku. Lalu dengan langkah-langkah yang mantap dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, pendekar terkenal itu melangkah menuju An Yang Xia sendiri dan tidak bersenjata. Wihang dan Willian menatap langkah-langkah ayahnya itu dengan macam-macam perasaan yang bercampur aduk. Sering mereka mengantar ayah mereka ketika hendak melakukan perjalanan yang sangat jauh, tetapi belum pernah mereka merasakan perasaan semacam itu. Meskipun An Yang Xia hanya beberapa ratus langkah jaraknya dari rumah, namun mereka merasa seolah-olah ayah mereka sedang menempuh sebuah perjalanan yang jauh tanpa ujung. Sedangkan tongtian sendiri melangkah dengan tenangnya. Tetapi ternyata hatinya tidak setenang wajah dan langkahnya. Tongtian mengerti bahwa urusan yang dihadapinya itu bukan urusan enteng, bahkan menyangkut keselamatan seluruh keluarganya. Ketika langkahnya berbelok di kaki bukit cemara, tongtian sempat menengok ke arah rumahnya. Pucuk-pucuk cemara di tepi dan opo yang ouu masih tetap melambai-lambai dengan lembutnya. Desirnya yang merdu adalah bunyi-bunyian alam yang tidak terkatakan indahnya. Tapi masih ke hari esok seindah hari ini. Bagian keempat Tongtian menghentikan langkahnya di depan sebuah gedung besar dan megah yang letaknya tepat di tengah-tengah kota Anyang Xia. Ia menengadahkan mukanya ke langit, dilihatnya matahari sedang berada tepat di tengah-tengah angkasa. Dua orang prajurit yang menjaga pintu rumah Xia Tubun itu menjadi tegang ketika melihat tongtian mendekat ke arah mereka. Meeka cukup mengenal kebesaran nama dan keperkasaan Qi yang setai hiap, dan prajurit-prajurit itu merasa bahwa nasib mereka sangat buruk. Pikir prajurit-prajurit itu, jangan-jangan orang si Tong ini hendak mengamuk, sebab tadi pagi anak gadisnya telah dihina oleh Xia Kong Chu. Jika dia benar-benar datang untuk menuntut balas, celakalah kami berdua ini, sebab kami akan menjadi korban pertamanya. Namun ternyata tongtian menyapa dengan ramah dan suaranya tidak mengandung. Nada permusuhan sama sekali, dapatkah aku minta pertolongan saudara-saudara? Oh, kiranya tong tai hiap yang datang. Apakah tai hiap punya keperluan penting? Betul, aku mohon kepada saudara untuk menyampaikan kepada Xia Tai Jin bahwa aku orang si Tong mohon menghadap beliau. Kalau begitu silahkan tai hiap menunggu sebentar, biar aku laporkan ke dalam, sahut seorang prajurit, lalu ia menyelingap ke dalam pintu. Agak lama tongtian menunggu di luar, dan bahkan masih sempat bercakap-cakap dengan prajurit pepenjaga yang satu lagi. Dan selama menunggu itulah tongtian mendengar suara kesibukan luar biasa di balik tembok yang mengelilingi gedung itu, bahkan sayup-sayup terdengar pula suara gemerincingnya senjata. Diam-diam tongtian menjadi curiga, tetapi wajahnya tetap menampilkan ketenangan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, prajurit yang melapor ke dalam tadi telah keluar kembali dan mempersilahkan tongtian untuk masuk, bahkan prajurit itu membukakan pintu gerbang pula. Tongtian mengucapkan terima kasih dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Hatinya berdesir ketika melihat puluhan orang anak buah cia tubun telah bersiap di balik tembok itu dengan senjata di tangan. Selain para tukang pukul itu nampak pula belasan prajurit bersenjata tombak. Tongtian hanya tertawa dingin melihat persiapan itu, katanya kepada prajurit yang mengantarnya, alangkah hangatnya sambutan buat aku. Tiba-tiba terdengar suara berderak di belakangnya. Ketika tongtian menoleh, maka tampaklah pintu gerbang yang tebal itu telah tertutup dan palang pintunya pun telah dipasang. Melihat itu semua tongtian diam-diam mulai mengeluh dalam hatinya. Bukan karena gentar menghadapi orang-orang itu, tapi karena ia merasa jalan damai yang diinginkannya agaknya akan sangat sulit terlaksana. Tapi manusia yang bergelar kian setai hiap itu pantang mundur, di bawah sorot metu kebencian dari sekian puluh orang bersenjata, tongtian tetap tenang dan sehelai rambutnya pun tidak bergetar. Prajurit itu mengantarkan tongtian sama pi ke ruang dalam. Di ruangan itu cia tubun telah duduk menunggu dengan sikapnya yang angkuh, dan diadiapit oleh dua orang tokoh silat yang baru saja dapat dibelinya. Di sebelah kirinya adalah seorang imam berjubah hijau tua, bertubuh kurus dan berjenggot kambing, tapi sepasang matanya memancarkan cahaya yang berkilat-kilat mengerikan. Tangannya memegang sebuah hutim, kebut pertapaan, yang senantiasa digerak-gerakannya. Sebelah kanannya adalah seorang lelaki setengah umur yang bertubuh tegap, bermuka buas, baju pendeknya terbuat dari kulir dinatang. Lelaki itu bersenjata sebatang pedang pendek yang diselipkan pada ikat pinggangnya. Cia tubun sama sekali tidak berdiri dari tempat duduknya ketika melihat kedatangan tongtian. Katanya sambil tertawa besar, Hahaha, selamat datang tiang setai hiap yang perkasa. Silahkan duduk, semoga sambutanku tidak mengecewakan. Sementara Cia tubun telah berkata lagi, Aku sudah dapat menebak, Tentu kedatangan tai hiap ini ada hubungannya dengan kejadian tadi pagi itu. Betul bukan? Tai hiap, puteraku itu memang nakal sekali, tapi tidak sepantasnya puterimu menurunkan tangan begitu kejam sehingga membuatnya cacat seumur hidup tanpa bisa diobati lagi. Lalu katanya kepada kedua guru silat yang duduk di kiri kanannya, Meluke Cia Bok bukan saja sama denaknya tidak menghargai ayahnya, tapi juga menantang kepada guru-guru yang mendidiknya. Bukan begitu, Jiwi Kausu, Anda berdua guru silat. Si imam jubah hijau hanya mendengus dengan congkak. Sedang si lelaki berbaju pendek itu mengeram dan matanya menatap. Tongtian dengan metu berapi-api penuh demdam. Tongtian masih tetap tenang menghadapi perkembangan yang di luar kemauannya itu. Sahutnya kalem, tepat sekali dugaan Tai Jin, kedatanganku memang ada hubungannya dengan peristiwa tadi pagi itu. Aku ingin agar kita bersama-sama menyelidiki siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga penyelesaiannya pun akan cukup adil. Diam-diam Cia Tubun menjadi tersinggung melihat Tongtian tidak tampak menghadapi pihaknya yang siap dengan puluhan orang bersenjata itu. Ia akan gembira sekali jika melihat Tongtian yang dibencinya itu menjadi gemetar ketakutan dan kemudian meratap-ratap mohon ampun, tapi ternyata sikap Tongtian begitu tenang, jauh dari yang diharapkannya. Di dalam hatinya, Cia Tubun sudah bertekad untuk menolak semua jalan damai. Sudah lama ia memendam keinginan untuk melenyapkan Tongtian. Dan sekaranglah kesempatan tak? Tidak. Peduli berapapun korbannya, Tongtian harus mampus hari ini juga. Meskipun hatinya geram, Cia Tubun tetap memperlihatkan senyumnya. Katanya, baiklah, kita akan menyelesaikan soal itu. Oh, ya, sebelum kita bicara panjang lebar, mari ku perkenalkan Tai Hiap kepada kedua orang kasu ini. Tew Tiang, Bapak Imam, ini adalah Tewong Tew Jin yang dulu menjadi murid Butong Pei, tapi kemudian meninggalkan perguruan itu untuk mendirikan aliran sendiri. Sedang yang ini adalah orang gagah dari Taisan, bernama Tew Hing dan bergelar Tijiaolong, serigala bergigi besi. Memang Tongtian sudah mendengar berita bahwa Cia Tubun kini punya dua orang jago andalan yang tangguh. Meskipun Tongtian memandang rendah kepada watak dua jagoan yang sudi menjilat kepada Cia Tubun itu, namun Tongtian tidak berani memandang rendah kepandaian kedua orang tokoh itu, apalagi jika mereka maju bersama-sama. Dan menilik sikap Tew Hing yang seakan-akan ingin menelannya hidup-hidup, Tongtian menduga bahwa jagoan dar Taisan itu tentu sudah tahu siapa yang membunuh Taisan Samelong. Dengan dingin saja Tongtian menganggukan kepala kepada keuaguru silat itu, sambil berkata, Oh, kiranya Tee Yong Tojin dan Tio Eng Hiong yang terkenal. Selamat bertemu. Cia Tubun yang merasa menang di atas sangin itu mulai memojokan orang yang dibencinya itu, Tongtai Hiap, mungkin kedatanganmu ini hendak memintakan maaf atas kesalahan puterimu itu. Maaf jika dugaanku meleset, tapi cepatlah kau katakan maksud kedatanganmu. Dengan diapit dua orang tokoh seperti Tee Yong Tojin dan Tio Hing, maka Cia Tubun merasa tidak perlu gentar lagi kepada Tongtian. Bicaranya pun tidak sungkan-sungkan lagi, bahkan seperti sengaja memancing kemarahan Tongtian, agar ia dapat segera menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pendekar itu. Dasar Tongtian sendiri juga seorang yang berwatak keras dan tidak sedih dihina oleh siapapun. Dari rumahnya ia berangkat dengan tekat untuk menyelesaikan urusan secara damai, kalau perlu sedikit mengorbankan harga dirinya, tapi kini niatnya itu sudah berbalik 180 derajat. Melihat sikap Cia Tubun dan orang-orangnya yang sangat memojokan, meluaplah darah Tongtian. Apakah artinya sebuah penyelesaian damai apabila untuk seterusnya harga diri keluarga Tong diinjak-injak semaunya oleh Cia Tubun? Bukankah pada saat itu Cia Tubun telah menganggapnya sebagai seorang pengemis yang sedang merendahkan tangan, mengemis belas kasihan? Maka senyuman Tongtian lenyap dari wajahnya, dengan suara dingin dan menyahut, agaknya Cia Taijin telah salah paham. Kedatanganku memang untuk memberitahu bahwa putrikulah yang lukai putra Cia Taijin, namun tindakan putriku itu sama sekali tidak dapat disalahkan, sebab putra Taijin lebih dulu mengganggunya. Putra Taijin memang terkenal matuk keranjang, andai kata bukan anakku yang menghajarnya, tentu kelak ada orang lain yang menghajarnya. Kesewenang-wenangan mana bisa bertahan terus? Bagaikan ada halilintar meledak di pinggir kupingnya, ketika Cia Taijin mendengar jawaban Tongtian yang setajam itu. Tadinya ia menyangka Tongtian akan merendah-rendah dan meminta-minta maaf, dan itu akan digunakan untuk menghinanya habis-habisan. Namun tidak diduganya jago tua itu seorang yang berdarah panas, meskipun usianya sudah setengah abad. Sesaat lamanya mulut Cia Taijin bagaikan terkancing karena marahnya. Matanya yang kecil seperti matu babi itu dibelalakan ke arah Tongtian, namun ketika Tongtian balas menatapnya, maka buru-buru Cia Taijin membuang muka. Ia tidak tahan menghadapi sinar matu, Tongtian yang bagaikan harimau marah itu. Di saat suasana makin memanas, terdengarlah suara Teyong Tojin dengan nada yang rendah, Tongtai Hiap, sebagai sesama orang persilatan, aku akan bicara padamu secara belak-belakan saja. Ada pepatah mengatakan, hendak memukul anjing pun harus memberi muka kepada pemiliknya. Mengenai terlukanya muridku kuakui ketidakbecusanku dalam mendidiknya dalam ilmu silat. Tapi harus diingat bahwa dia punya guru, dan ayahnya pun seorang pejabat yang dihormati di kota ini. Jelas puterimu yang bersalah. Seharusnya Tai Hiap menyeret puterimu ke sini untuk menerima hukuman, bukan Tai Hiap sendiri yang datang ke sini dengan lagak seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat menandingi Tai Hiap. Pertama-tama Teyong Tojin bicara dengan kalem supaya kelihatan anggun, namun kian lama nada ucapannya kian keras sehingga nampaklah sifat aslinya yang kasar dan ingin menang sendiri. Tongtian tertawa mengejek, Aku tidak menduga bahwa Toti yang masih punya muka untuk bicara sebagai sesama orang persilatan segala. Baiklah, aku pun akan bicara secara terbuka. Aku pun tadinya bermaksud menyelesaikan masalah ini secara damai, bahkan kalian lihat, aku tidak membawa sepotong senjata pun. Tetapi setelah melihat sikap kalian, aku memutuskan tidak sudi mengalah. Apa artinya perdamaian jika harus ditukar dengan harga diri margatong kami, bahkan dapat pula mencoreng kebesaran leluhur kami? Sementara itu, Tiatubun yang merasa punya dua orang pembela yang tangguh, menunjukkan kembali kegarangannya, persetan dengan nama baik dan kebesaran leluhur kalian. Tetapi perbuatan puterimu inak menghina puteraku di tengah jalan itu adalah sama dengan mencoreng-corengkan arang kemukaku di hadapan seluruh orang Anyangsyia. Jika begitu, mari kita tanyai seluruh orang di Anyangsyia dan biarkan mereka menjawab dengan jujur. Siapakah yang sebenarnya hendak menghina? Anakmu atau Anakku? Jika anakku ternyata bersalah, maka dengan tanganku sendiri akan kuhukum dia potong Tongtian yang wajah mulai memerah. Tidak perlu kita lakukan perbuatan yang berteletel itu teriak Tiatubun. Aku adalah penguasa tertinggi di tempat ini, siapapun tidak dapat membantah perintahku. Aku tidak peduli alasan apapun yang kau ajukan, pokoknya penghinaan ini harus dihapuskan. Tongtian, atas nama Kaisar, sekarang juga ku perintahkan kau untuk menyeret anak perempuanmu ke sini. Setelah itu, apa hukuman yang akan taijin jatuhkan tanya Tongtian dengan menahan luapan amarah? Sahut Tiatubun, mudah saja. Buatlah pernyataan minta maaf secara terbuka di hadapan umum. Lalu anakmu harus diarak keliling kota, untuk memberi contoh kepada seluruh masyarakat bagaimana akibatnya orang yang berani melawan kekuasaanku. Terdengar suara berdera keras ketika ujung meja hancur dihantam oleh tangan Tongtian. Kata pendekar itu, minta maaf meskipun tidak bersalah, itu adalah soal kecil. Tapi seorang anak perempuan jika harus diarak keliling kota, itu benar-benar hukuman yang jauh lebih hebat daripada hukuman mati. Hem, seorang penjahat besar pun belum ada yang diperlakukan sekeji itu. Chia Taijin, agaknya syaratmu ini memang sengaja kau bikin sangat berat supaya aku tidak dapat memenuhinya dan kau punya alasan untuk menangkapku bukan? Merahlah muka Chia Tsubun karena isi hatinya kena ditebak dengan tepat. Pikirnya, toh tidak ada gunanya berliku-liku lagi, maka ia berkata tanpa tedeng aling-aling lagi, keluarga Tong memang semuanya adalah pelanggar undang-undang kerajaan. Lihat saja anakmu yang tertua, ia bahkan berani membunuh seorang pejabat urusan hukum yang datang dari ibu kota. Demi keamanan negara, terpaksa kau ku tangkap. Hal itu memang sudah dalam dugaan Tongtian. Ia tahu bahwa biarpun dirinya akan merendahkan diri sampai rata dengan tanah, Chia Tsubun tetap akan menindaknya dengan alasan yang dibuat-buat. Kata Tongtian tegas, Hem, andai kata Taijin berkata begini sedari tadi, tentu kita tidak perlu membuang waktu untuk berdebat kusir. Sekarang, sialkan kalian turun tangan. Tio Hing, meskipun dari tadi belum pernah bicara sepatah katapun, namun sebenarnya sudah getol ingin membunuh Tongtian untuk membalaskan kematian tiga orang anaknya. Maka begitu mendengar tantangan Tongtian, serentak ia menghunus pedang pendeknya dan berteriak penuh dendam, orang Sito. Hari ini adalah hari kematianmu. Begitu berteriak, begitu pula Tio Hing menerjang Tongtian dengan jurus ya Longtiaukan, serigala liar melompat parit, pedang pendeknya secepat kilat membabat ke arah lambung Tongtian. Tetapi tidak percuma Tongtian bergelar tiang setai hiap, meskipun saat itu ia masih dalam keadaan duduk, namun ia senantiasa mampu bergerak cepat untuk membela dirinya. Atas serangan Tio Hing itu, Tongtian tidak menjauhinya melainkan justru menyongsongnya sambil megelak sabetan pedang lawan. Dua jari tangan kanannya menusuk metu, Tio Hing dengan jurus Jiliong Jocu, dua naga berebut mustika, dibarengi dengan hantaman telapak tangan kiri kerusuk Tio Hing dengan jurus Pei San Chu Hei, memindahkan gunung ke lautan. Perguruan Soat Sanpei memang bukan sebuah perguruan yang terkenal dengan ilmu, melainkan ilmu pedangnya, namun demikian tidak berarti perguruan itu tidak punya ilmu silat tangan kosong yang berarti. Yang digunakan Tongtian itu adalah ilmu tangan kosong Soat Sanpei yang bernama Hui Soat Sin Chiang yang mengutamakan asas kecepatan mengatasi kekuatan, bergerak mendahului lawan. Maka serangan balasan Tongtian yang mendadak dan di luar dugaan itu tentu saja membuat Tio Hing kebuakan dan dipaksa untuk melompat mundur. Di saat Tio Hing kelabakan, mendadak sesosok bayangan hijau meluncur ke tengah. Gelanggang, ternyata Yong Tojin telah gatal tangan dan menerjunkan diri. Hutinnya yang lemas itu tiba-tiba mengumpul dan mengeras seperti tombak dan ditikamkan ke tenggorokan Tongtian. Sedang tangan kirinya ikut menggempur dengan pukulan beracun Tok Jan Jiu yang dibanggakannya, sehingga terciumlah bahwa sam asam pahit menyertai desir serangannya. Tongtian insyaf bahwa Tiong Tojin lebih tangguh dari Tio Hing, apalagi karena Tongtian tidak bersenjata. Ia tidak berani menangkis pukulan lawan, melainkan mengelak ke samping sambil mencoba membabat uratna di pergelangan tangan lawannya. Cepat Tiong Tojin pun merubah serangannya yang gagal. Telapak tangan kiri dirubah menjadi cengkeraman untuk balas mencengkeram uratna di Tongtian, sementara hutinnya telah berubah menjadi lemas kembali dan digunakan sebagai cambuk untuk menghantam jalan daratan yang hiat lawan. Masih belum puas, imam itu susulkan pula. Sebuah tendangan Lian Ho Antui, tendangan khas perguruan Bu Tongpei. Begitulah lihainya imam pelarian dari Bu Tongpei itu. Dari keadaan terserang ia bisa berbalik menjadi penyerang, bahkan serentak dengan tiga buah serangan maut. Tiong Tojin sudah memastikan dalam hatinya bahwa Tongtian pasti akan runtuh kali ini, dan namanya sendiri akan menjadi terkenal karena berhasil mengalahkan Ki yang setai hiap. Tapi agaknya imam sesat itu salah menilai kekuatan lawannya. Tanganya memang berhasil mencengkeram pergelangan tanga Tongtian, namun ia hanya merasa mencengkeram segumpal kapuk yang lunak dan ulet sekali. Betapapun ia mengerahkan tenaga, hasilnya seperti sebongkah batu besar yang dibuang ke dalam rawa lumpur, amblas tanpa bekas. Sedangkan tendangan Lian Ho Antuinya juga membentur sesuatu yang tak terduga. Rupanya Tongtian telah memasang sikunya untuk menyambut telapak kaki si imam dan tepat mengenai urat yang co'an hiat di tengah telapak kaki. Sedang sabutan hutin si imam dapat dihindarinya dengan gerak hang hang tiam tau, burung hang mengangguk. Di saat Tiong Tojin masih dalam keadaan terkejut, Tongtian telah membalikan telapak tangannya dan balas mencengkeram lawan. Cepat imam itu melompat mundur sambil menarik tangannya, tapi tak urung ujung lengan jubahnya tercengkeram hangklu oleh Tongtian. Insyaaflah kini imam itu akan kelihayan ki yang setai hiap. Baik Tiong Tojin maupun Tiohing kini sudah insyaaf bahwa Tiong Tojin lebih unggul dari mereka seorang-seorang, maka untuk mengalahkannya harus maju serentak. Maka tanpa malu-malu lagi Tiong Tojin berseru kepada rekannya itu, Saudara Tio, menghadapi pengkhianat negara ini lebih baik kita tidak berpegang kepada aturan buring, rimba persilatan, segala. Hayo kita maju serentak untuk mempercepat penyelesaian. Tongtian tertawa dingin melihat lagak kedua orang itu, ejeknya sinis, jika takut maju. Sendirian, boleh maju berdua. Bahkan kalau perlu orang-orang yang sudah kalian siapkan di luar itu pun suruhlah keluar sekalian. Memang saat itu belasan orang anak buah Chiatubun sudah menyerbu masuk ke ruangan tengah itu dengan senjata-senjata terhunus. Mereka terdiri dari tukang-tukang pukul bayaran maupun prajurit-prajurit berseragam. Tiba-tiba seorang prajurit bersenjata pedang menyerbu Tongtian mendahului kawan-kawannya, namun begitu dekat dengan Tongtian maka prajurit itu berbisik ke telinga Tongtian, Tai Hiap, cepat kau rebut pedangku. Tongtian memang seorang tokoh yang dihormati Dian Yang Xia, bukan karena kedudukannya atau karena ilmu silatnya yang tinggi, melainkan karena kepribadiannya dan sifat suka menolongnya. Banyak orang Dian Yang Xia yang telah menerima kebaikannya, dan prajurit itu adalah salah seorang di antaranya. Kini prajurit itu ingin membalas Budi. Ketika melihat Tongtian tidak bersenjata, maka ia pura-pura menyerang, padahal maksud sebenarnya adalah ingin menyerahkan pedangnya kepada pendekar yang sangat dihormatinya itu. Tongtian memahami maksud prajurit itu. Dengan sebuah gerakan ringan ia telah membuat prajurit itu roboh terbanting dan merampas pedangnya. Kini, dengan sebatang pedang ada di tangannya, pendekar Tiang Se itu ibarat seekor harimau yang tumbuh sayapnya. Tapi ia merasa ruangan tengah itu terlalu sempit untuk bertempur menggunakan pedang. Secepat kilat ia melompat lurus ke atas dengan gerakan Uiho Chongtian, burung jenjang menembus langit, dan dengan tangan kirinya ia menghantam atap ruangan itu dengan segenap tenaganya. Atap yang terkena pukulan Tongtian itu bagaikan meledak dan menimbulkan sebuah lobang besar, lalu selincah burung wale Tongtian menerobos keluar lewat lobang itu. Sekejap. Kemudian pendekar itu sudah hinggap di halaman depan rumah Chiatubun yang luas. Di halaman depan itu pun sudah menanti puluhan orang anak buah Chiatubun. Begitu melihat Tongtian keluar, para tukang pukul itu sering tak menyerbu bagaikan anjing-anjing penjaga yang setia. Sebenarnya Tongtian merasa sayang jika harus membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan hanya merupakan alat-alat Chiatubun, tapi karena nyawa Tongtian sendiri terancam, apa boleh buat, terpaksa ia harus merobohkan beberapa orang yang terlalu bernafsu ingin membunuhnya. Beberapa orang terdepan segera tumbang ke tanah dengan bermandikan darah. Jangan mengganas, pemerontak Shi. Tong, terdengar teriakan keras, disusul dengan bayangan jubah Te Yong Tojin yang berkibar ketika imam itu melompat menyerang Tongtian. Dengan hutingnya, Te Yong Tojin langsung menyabet ke wajah Tongtian. Tangkas sekali Tongtian merundukan kepalanya, dan pedangnya membalas membabat ke pinggang Te Yong Tojin yang masih dalam keadaan melayang di udara. Menghadapi serangan ini, Te Yong Tojin mempertunjukkan ilmu ginkeng, meringankan tubuh, gaya Butong Pei yang diberi nama Tui Hun Tiong, menapak tangga mega. Dengan saling menendangkan kakinya di tengah udara, imam itu berhasil merubah arah terbangnya tanpa menginjak tanah lebih dulu. Babatan pedang Tongtian itu tentu saja mengenai tempat kosong. Di dalam hatinya, diam-diam Tongtian memuji kepandain lawannya yang hebat itu. Sayang orang sepandai itu begitu mudah dibeli dengan uang oleh Chia Tu Bun, demikian pikir Tongtian. Dalam pada itu, kembali belasan orang anak buah Chia Tu Bun menyerbu dari segala arah dengan buasnya. Orang-orang itu telah silau oleh janji pemberian hadiah yang diucapkan Chia Tu Bun, untuk siapa saja yang berhasil membunuh Tiang Setai Hiap Tongtian. Mereka siap mempertaruhkan nyawa untuk uang beberapa keping. Menghadapi mereka ini, Tongtian membuang semua keraguan dan perasaan belas kasihnya. Sekuat tenaga ia menyapukan pedangnya dengan jurus Heng San Jian Kun, penyapu seribu prajurit. Tiga orang pengeroyok menjerit ngeri dan tubuhnya terpelanting ke tanah dengan perut yang menganga lebar. Beberapa orang menjadi ragu-ragu ketika melihat nasib teman-teman mereka, dan di saat mereka ragu-ragu inilah mereka tersapu pula oleh pedang Tongtian. Namun demikian jumlah pengeroyok terlalu banyak, dan kepungan itu tidak akan bubar hanya karena robohnya beberapa orang. Sementara itu Tio Heng telah turun ke gelanggang pula. Dia menerjang ke arah Tongtian dengan diapit oleh seorang yang bersenjata Toya dan seorang lagi bersenjata Tichyo, Trisula bergagang pendek. Gaya berkelahit Tio Heng, si serigala dari Taisan itu memang khas, yaitu terlalu langsung dan tidak banyak kembangan atau gerak tipu. Ia cuma mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Ketika Tongtian melakukan gerakong Jok Kek Peng, merak membuka sayap yang disambung dengan Jok Li Toh So, bidadari menyusupkan benang, maka Tio Heng dari penyerang berbalik menjadi si terdesak. Kepandainya memang tidak setinggi dan semasak Teyong Tojin. Yang membuatnya berbahaya hanyalah Kera bertempurnya yang ganas dan keji, ditambah dengan dendam kesumat yang mewarnai setiap gerak silatnya. Sementara itu pendamping Tio Heng yang bersenjata Tichou itu pun kini telah merangsak maju. Ia nampak mantap dalam memainkan sepasang Tichou-nya, sehingga dapat diduga bahwa orang ini pun cukup terlatih dengan senjata andalanya itu. Tetapi mana bisa orang ini dibandingkan dengan Kiyang Setai Hiap yang terkenal itu. Meskipun Tongtian sedang mendesak Tio Heng. Tetapi gerak-gerik lawannya yang lain tidak lepas dari pengamatannya. Begitu orang bersenjata Tichou itu maju, Tongtian hanya membutuhkan satu jurus pukulan Pek Hong Chiang, pukulan udara kosong, untuk membuat orang ini roboh terkapar. Sesaat kemudian Teyong Tojin telah mulai ikut menyerang pula. Karena kepandayan Teyong Tojin cukup tinggi, bahkan hampir sejajar dengan Tongtian, maka majunya imam ini membuat Tongtian terdesak. Di antara pengeroyok-pengeroyoknya ternyata terdapat juga orang-orang yang cukup berbobot dan pantas mendapat perhatian. Untungnya Teyong Tojin pun tidak bisa bertempur selincah biasanya, bahkan langkahnya agak terpincang-pincang. Rupanya rasa nyeri di telapak kakinya masih terasa mengganggunya, akibat terkena sodokan siku Tongtian yang tepat mengenai urat yang co'an hiatnya. Meskipun demikian Tongtian tetap dalam keadaan tekanan berat, apalagi karena Tio Hing pun tidak tinggal diam dan sebentar-sebentar menyerbu. Setelah pertempuran berlangsung ratusan jurus, nampaklah baik Tongtian maupun Teyong Tojin tidak dapat menghidari luka-luka yang mulai menghias tubuh mereka karena sengitnya perkelahian mereka. Tapi luka Tongtian lebih banyak, pakaian yang dikenakannya nyaris berganti warna merah di seluruh tubuhnya. Di pihak anak buah Chiatubun pun sudah ada belasan tukang pukul atau prajurit yang roboh ke tanah. Andai kata tidak ada Teyong Tojin dan Tio Hing di tempat itu, mungkin seluruh anak buah Chiatubun itu akan dibabat habis oleh Tongtian dalam waktu kurang dari setengah hari. Tapi dengan hadirnya kedua tokoh itu, Tongtian tidak leluasa berbuat semaunya, bahkan untuk menyelamatkan diri saja terasa amat sulit. Suatu saat kedua musuh tangguh itu menyerbu Tongtian secara serempak, membuat seng pendekar menjadi kewalahan menahan. Serangan bertubi-tubi yang datang bagaikan banjir bandang itu. Di saat Tongtian keripuhan itu, ada seorang anak buah Chiatubun yang ingin memanfaatkan untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan, dengan liciknya ia menyerampangkan toyanya dari arah belakang ke arah pinggang Tongtian. Tongtian dapat mendengar desir serangan yang melanda dari belakangnya itu. Puluhan tahun ia bertualang di dunia persilatan dan sudah ratusan kali mengalami pertarungan mati hidup, tapi kali ini tergetar juga hati Tongtian oleh kedasyatan pertempuran itu. Secara untung-untungan ia melompat ke belakang, melompati kepala si pembokong yang licik itu sambil menyabetkan pedangnya. Anak buah Chiatubun yang memimpikan hadiah dari majikannya itu terpaksa nerubah jadi setan penasaran. Namun Ki yang setai hiap juga tidak lepas dari akibat tindakannya itu. Karena terpecahnya perhatiannya itu, maka Hutim Te Yong Tojin berhasil menggempur pinggangnya secara telak. Menimbulkan rasa nyari yang luar biasa pada isi perut Tongtian. Setetes darah mengalir dari sudut bibir Tongtian, menandakan bahwa pendekar itu sudah terluka oleh launnya. Melihat Tongtian sudah terluka, dengan buat Tio Hing menyergap dari belakang secepat kilat. Serigala yang licin dan licik itu ternyata salah perhitungan, sebab Tongtian masih dapat menghindar ke samping dan bahkan sambil membalas dengan gerakan Ki Hwe Liao Tian, mengangkat obor menerangi langit. Karena membaliknya Tongtian ini dengan tubuh setengah merendah, maka gerakan pedangnya pun dari bawah ke atas. Tio Hing yang sedang meluncur dengan segenap kecepatannya itu tidak menduga akan serangan macam ini, tepat sekali perutnya ditembus oleh pedang Tongtian. Serigala tua dari Taisan itu roboh ke tanah sambil meraung menggidikan hati, dan setelah meregang nyawa beberapa saat lamanya, melayanglah nyawanya. Akibat gebrakan itu, Tongtian juga terdorong mundur beberapa langkah karena kejatuhan berat badan Tio Hing yang disertakan dalam serangan tadi. Mendadak Tongtian merasakan matanya berkunang-kunang dan ia pun megeluh dalam hati. Dia sadar bahwa nasibnya akan lebih banyak celakanya daripada untungnya apabila bertahan terus di tempat itu. Penaganya sudah surut banyak, isi perutnya sudah terluka, sedangkan lawan masih berjumlah puluhan dan Tiong Tojin pun masih lebih segar dari dirinya. Cepat Tongtian memutar pedangnya dan berusaha mendesak ke arah pintu keluar. Baru saja ia berhasil maju beberapa langkah, terdengar desir angin di belakangnya, terpaksa Tongtian harus membalikan badan untuk membela diri lebih dahulu. Ternyata si imam Tiong Tojin telah memburunya dengan wajah menampilkan nafsu membunuh. Hutimnya diarahkan ke jalan darah kematian Kiko Et Hiat di dada, sedang tangan kirinya menyodok Tan Tian di bawah perut. Melihat serangan yang membahayakan jiwanya itu, beringaslah wajah Tongtian. Dengan pedang ia membendung serangan lawan dan dengan tangan kirinya ia membalas dengan pukulan Hui Soat Sin Chiang. Tiong Tojin menyurut mundur, tapi telapak tangan kirinya justru diangkat untuk memapak hantaman Tongtian secara keras lawan keras, alias adu tenaga dalam. Dua telapak tangah yang berisi tenaga pukulan dasyat dari kedua tokoh yang berilmu tinggi itu pun bertemu di udara dan langsung saling melekat dengan eratnya. Terjadilah adu tenaga dalam antara seorang murid terpercaya dari Soat San Pai melawan seorang murid berbakat Bu Tong Pai yang tersesat. Kini keduanya berdiri seperti patung dan saling mendorongkan telapak tangannya. Di dalam hatinya, Tong Tian memaki kelicikan lawannya itu. Jelaslah bahwa adu Lwekeng semacam itu tidak menguntungkan diri Tong Tian, bukan karena tenaga dalam Tong Tian kalah, namun karena adu tenaga itu akan memberi kesempatan kepada orang-orangnya Chia Thubun untuk menyerang Tong Tian, padahal dalam adu tenaga semacam itu, kedua belah pihak tidak boleh terpecah perhatiannya sedikitpun. Kini Tong Tian tidak dapat menghindarinya, atau menarik tenaganya, sebab jika dia berbuat demikian maka arus tenaga dalam lawan akan mengalir masuk dan menggempur bagian dalam tubuhnya dan itu berarti kematian. Tidak ada jalan lain kecuali melayani adu tenaga itu sampai tuntas. Akhirnya dengan neka Tong Tian mengerahkan seluruh tenaganya untuk menekan lawannya. Butiran-butiran keringat dingin sebesar biji kedelai segera mengalir di muka Teyong Tojin. Imam itu merasa betapa tenaga Tong Tian menggempur pertahanannya bagaikan gelombang samudera yang mendampar tak henti-hentinya, membuat dadanya jadi sesak seperti ditindah dengan batu besar. Namun imam itu bertahan sekuatnya, sementara ekor. Matanya memberi isyarat kepada para anak buah Chia Thubun agar segera turun tangan. Salah seorang anak buah Chia Thubun yang ingin berjasa segera menghantamkan ruyungnya sekuat tenaga ke batok kepala Tong Tian. Hem, biarpun aku harus mampus, lebih dulu aku membunuh manusia-manusia rendah ini sebanyak-banyaknya, geram Tong Tian di dalam hatinya. Ia tidak peduli lagi pantangan orang yang sedang megadu tenaga dalam, diangkatnya pedang di tangan kanannya untuk menangkis ruyung itu. Ruyung itu terpental balik dan menghantam mampus pemiliknya sendiri. Namun di saat itulah Te Yong To Jin membarenginya dengan mengerahkan tenaga dan mendorong sekuat tenaga. Memangnya kekuatan kedua tokoh yang bertanding itu tidak selisih banyak, maka dorongan Te Yong To Jin itu menimbulkan akibat hebat atas diri Tong Tian. Ia terhuyung mundur sampai lima langkah lebih sambil. Menyemburkan segumpal darah segar dari mulutnya. Te Yong To Jin juga terhuyung mundur dengan muka pucat, namun tidak sampai menyemburkan darah, jelas keadaan imam itu jauh lebih ringan dari lawannya. Dengan susah payah Tong Tian bertahan agar tidak jatuh. Seorang prajurit cepat menusukan tombak ke lambung pendekar itu, Tong Tian menangkis dengan pedangnya. Sayang tenaga Tong Tian telah terperas habis, tombak prajurit itu tidak dapat ditangkisnya secara sempurna, hanya berbelok sedikit tetapi tetap merobek lambung Tong Tian. Bagaikan hari mau luka, Tong Tian mengeram dan menancapkan pedangnya ke tubuh prajurit itu dengan sisa tenaganya. Baik tubuh prajurit itu maupun tubuh Tong Tian roboh dalam saat yang bersamaan. Tong Tian masih sempat menghirut nafas beberapa kali, setelah itu perlahan-lahan kepalanya terkulai ke samping dan rohnya terbang meninggalkan raganya. Jasad seorang pendekar yang disegani di seluruh ki yang seitu kini tergeletak tidak bernyawa, tidak ada bedanya dengan jasad-jasad lainnya yang mengelilingi malang melintang. Pendekar yang bernama besar dan kaum keroco yang bernama kecil, jika sudah menjadi mayat toh sama saja. Orang-orang yang masih hidup berdiri mengelilingi mayat Tong Tian, dengan metu kepala mereka sendiri, mereka telah melihat matinya seorang pendekar yang terkenal. Pertarungan yang baru saja berlangsung di halaman depan rumah Chia Thu Bun itu benar-benar merupakan sebuah pertarungan yang dasyat dan menggetarkan hati. Matahari mulai turun ke sebelah barat, hari pun mulai menjadi gelap perlahan-lahan. Peyong Tojin melangkah tertatih-tatih sambil memegangi dadanya yang masih terasa sakit. Dipandangnya mayat lawannya yang kini telah terbujur kaku. Dalam hatinya berkecamuklah bermacam-macam perasaan, antara puas, bangga dan juga gentar. Puas dan bangga karena ia dapat mengalahkan ki yang setai hiap yang termashur, biarpun dengan kary yang licik dan kurang terpuji. Tetapi ia juga gentar, karena mulai hari itu ia sudah menanam permusuhan dengan Soat Sanpei, sebuah aliran persilatan yang memiliki banyak tokoh-tokoh berilmu tinggi. Sejak saat itu, hidupnya pasti akan senantiasa terganggu oleh tokoh-tokoh Soat Sanpei yang akan membalaskan dendam buat Tong Tian. Seorang anak buah Chiatubun segera melaporkan kepada majikannya bahwa perkelahian telah selesai dan Tong Tian telah berhasil dibunuh. Dengan muka berseri-seri Chiatubun lalu menuju ke halaman depan untuk melihat sendiri mayat dari orang yang dibencinya itu. Melihat mayat Tong Tian, Chiatubun tidak dapat menguasai diri lagi, mula-mula ia hanya tertawa terkekeh-kekeh tapi kemudian terbahak-bahak dengan kerasnya, hahaha, inilah contohnya orang yang berani menentang kekuasaanku di Anyang Chia. Ia telah mampus. Ya, duri dalam dagingku telah mampus kini. Hatiku puas sekali. Hahaha. Titik. Namun Chiatubun menjadi heran ketika melihat Taeyong Tojin nampak bermuram durja dan kurang bersemangat. Tanyanya, Taeyong, dalam suasana penuh kemenangan ini kenapa justru Taeyong nampak kurang bergembira? Apakah Taeyong terluka oleh bangsa Chitong ini? Taeyong Tojin tertawa nyengir, katanya dengan suara berat, Aku telah membunuh Tong Tian demi mengabdi kepada Taeyin. Namun aku kini pasti akan dimusuhi oleh golongan Soat Sanpei, ketenteraman hidupku ini mungkin sudah tidak terjamin lagi. Mendengar itu, Chiatubun kembali tertawa bergelak-gelak sampai perut gendutnya berguncang-guncang. Katanya dengan congkak, kiranya hanya soal sekecil itu yang membuat hati Taeyong risau. Sampai di mana kekuasaan golongan Soat Sanpei itu sehingga mereka berani mengganggu Taeyong yang di bawah perlindunganku. Sebenarnya Taeyong Tojin kurang setuju akan ucapan Chiatubun itu, namun ia berpura-pura mengucapkan terima kasih, terima kasih atas kebaikan hati Taeyin. Selanjutnya yayarlah aku berlindung di bawah keagungan pemerintah saja. Terima kasih telah menonton!